Halo guys, bertemu lagi dengan saya Nah dalam video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara mengatasi ansieti yang disebabkan oleh GERD. Nah mungkin bagi teman-teman yang sedang berjuang mengatasi ansieti karena GERD ini yang cukup susah ya. Nah semoga teman-teman dapat jalan keluar dan dapat jawabannya melalui video kali ini Bagi teman-teman yang mengalami ansieti atau kecemasan yang disebabkan oleh GERD tentu dapat memahami ya bagaimana sensasi ketika kecemasan itu muncul. Biasanya ketika gejala GERD itu kambuh ya Di dalam video sebelumnya saya pernah menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika mengalami kecemasan itu Ya pikirannya buntu, gak bisa mikir gak bisa, tenang pun gak bisa Yang dipikirnya cuma ada dua Kalau gak ke IGD atau merasa seperti ajal menjemput Seperti aduh kayak sebelah lagi akan meninggal. Karena begitu takut, cemas, dan disertai rasa nyeri di dada Nah bagi teman-teman yang mungkin jatuh bangun di dalam kecemasan itu sudah ke dokter, sudah berusaha tenang tapi masih gak bisa Nah saya mau cerita ya ada beberapa cara penanganan Yang pertama adalah kita harus mengatasi gejala GERD itu sendiri Yaitu bagaimana ketika kita bukan cuma minum obat-obatan seperti lansoprasol, omeprasol, dan sejenisnya tetapi juga mencari tahu apa penyebab gejala GERD itu Jadi teman-teman jangan salah ya gejala GERD itu bukanlah penyakit Nah di dalam video yang lain juga saya pernah membahas ya dan gejala GERD itu gak pernah bisa sembuh karena apa? Gejala GERD itu sejenis gejala simptomatik yang cuma muncul ketika disebabkan oleh hal yang lain Jadi itu gejala itu muncul memberitahu bahwa sebenarnya di organ tubuh kita yang lain itu ada yang tidak beres ya Nah biasanya gejala GERD itu disebabkan oleh macam-macam Teman-teman harus cari tahu dulu apakah karena memang stres banyak pikiran ya di alam bawah sadar kita mungkin kita gak sadar gitu ya kita mengalami banyak stres atau mungkin teman-teman ada organ-organ tubuh yang gak sehat Nah dalam video yang lain saya pernah bahas ya mungkin ada kandung-kandung pedunya yang bermasalah atau mungkin di klep lambungnya yang tegang nah ini biasanya juga ada hubungan dengan stres atau mungkin adalah yang lain-lain fatty liver lah atau apa Nah itu gak bisa dengan cuma yaudahlah sekali ke dokter pasti sembuh enggak ya harus cari tahu bahkan mungkin harus juga periksa lab untuk apa? Ya supaya kita segera tahu apa sih penyebabnya karena gak mungkin tiba-tiba asam lambung jadi berlebih sampai klepnya gak bisa nutup karena asam lambungnya naik ke dada dan itu terus-terusan ya nah kalau kita minum obat pun obat itu cuma meredakan begitu obatnya kasiatnya habis kambuh lagi karena apa? penyebab utamanya gak ketemu kalau udah ketemu ketika diobati teman-teman bisa masuk ke langkah yang kedua langkah kedua yang dapat teman-teman melakukan adalah melakukan terapi nah terapi disini bukan berarti harus ke pengobatan alternatif atau mungkin ke psikiater psikolog enggak enggak harus ya tapi kalau memang dibutuhkan teman-teman bisa ya ke psikiater atau psikolog tapi kalau untuk terapi yang dimaksud disini adalah teman-teman dapat lakukan sendirian maupun secara berkelompok jadi terapinya seperti apa ya teman-teman bagaimana ketika kita harus mengontrol diri ketika kecemasan itu muncul nah ini bisa kita lakukan sendiri ya nah yang saya lakukan adalah ketika sebelum kambuh saya itu berusaha untuk memikirkan ya kalau seandainya kambuh apa yang harus saya lakukan dan apa sih yang menyebabkan saya cemas nah biasanya itu yang harus kita coba untuk mengatasinya ya jadi saya beberapa kali sebelum mengalami kesembuhan itu saya sempat memikirkan soal misalnya nih ya ketika kecemasan itu muncul kenapa ya oh karena saya merasa takut mengalami kematian bukan takut matinya tapi ketika proses sakitnya itu kan nyerinya itu enggak enak gitu ya dan itu bikin cemas nah yang saya buat adalah ketika kambuh harus gimana ya oh saya berusaha untuk tenang tenangnya gimana oh saya melakukan relaksasi atau mungkin saya itu atur nafas pokoknya berusaha tenang terus terapi yang dapat kita lakukan misalnya kita dapat mengelola stress kita jadi kita tahu nih ya bagaimana batasan diri kita ketika kita mulai di bawah tekanan kita berusaha oh udahlah istirahat saya enggak mau ngapa-ngapain dulu sebelum stress ini mulai meredah kalau enggak nanti kambuh gitu ya dan juga kita bisa mengerjakan hal-hal yang positif lainnya misalnya ketika kita punya hobi misalnya kita suka nulis kita tulis lah ya pengalaman-pengalaman itu suka berolahraga teman-teman bisa berolahraga jadi kita menerapi diri kita sebelum kita ke orang-orang profesional kita juga dapat melakukan relaksasi tadi sudah sempat saya bahas ya kita bisa atur pernafasan kita juga bisa melakukan meditasi ataupun berdoa kepada Tuhan kita mencari ketenangan di dalam masa-masa sebelum kambuh supaya apa ketika kita mulai kambuh kita dapat mengingat bagaimana ketika kita harus relaks jadi sebelum kita mengatasi rasa kecemasan itu kita harus prepare dulu misalnya atur nafas saya waktu itu mulai sesek ya dan enggak bisa bernafas dengan baik apalagi kayak ada rasa tertekan ya disini saya berusaha untuk tenang gitu ya tarik nafas lambuskan tarik nafas sembuskan dan juga sambil doa jadi itu membuat kita jadi lebih tenang dan relax dan ketika mungkin kita dapat merenung gitu ya apa yang menyebabkan saya mengalami kejala ini apakah ada stres ada penyakit lain kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga itu membuat kita lebih merasa berserah pasrah kepada Tuhan nah sedikit cerita ketika saya di akhir-akhir mengalami kesembuhan itu kan biasanya saya tuh ke IGD bisa seminggu tiga kali tetapi ketika di masa-masa saya mau mengalami kesembuhan itu yang mempercepat adalah menyadari bahwa hidup mati kita itu di tangan Tuhan bukan karena sakit atau bagaimana ketika kita mengatasinya jadi contoh nih misalnya ketika memang waktunya harus meninggal sekalipun mungkin gak sakit bisa aja dalam keadaan tidur eh dipanggil Tuhan atau mungkin dalam kejadian yang lain nah itu kan di tangan Tuhan jadi ketika saya di dalam masa-masa kambuh saya tuh akhirnya mulai pasrah kayak gini yaudahlah Tuhan kalau memang Tuhan mau ambil nyawa saya udahlah saya siap eh malah sembuh malah meredak gitu ya terus berapa kali kejadian lagi saya juga mulai merilekskan udahlah saya gak mau ke IGD lagi yaudahlah saya pasrah eh malah jadi redak nah itu membuat saya akhirnya lama-lama yaudahlah gak mau cemas mulai akhirnya teratas tapi gimana jika sudah melakukan terapi secara sendiri maupun berkelompok sudah relaksasi sudah coba berdoa tapi kecemasannya gak hilang-hilang bahkan makin parah bahkan ada gejala psikis lain bahkan ada mengalami mental illness nah mungkin teman-teman dapat dianjurkan menggunakan obat-obatan pendukung obat-obatan seperti antidepresan obat-obatan penenang dan sejenisnya nah tapi ini sangat tidak dianjurkan di awal karena ini memerlukan resep dokter dan tidak semua orang harus minum obat-obatan jenis ini karena obat-obatan ini sebenarnya untuk selain untuk menenangkan juga ada obat-obatan lain yang kayak menyeimbangkan hormon jadi kalau kita cemas atau kita ada gejala yang berhubungan dengan psikis itu kan mungkin ada hormon yang gak seimbang gitu ya sehingga dapat mempercepat pemulihan tapi bagi teman-teman gak semuanya harus minum obat-obatan seperti ini dan harus sesuai dengan resep psikater ya bukan kita asal minum berdasarkan dari searching di internet demikianlah cara-cara yang pernah saya lakukan dan semoga teman-teman juga dapat melakukannya memang di dalam penanganannya gak mudah ya GERD itu sebenarnya yang paling mengganggu ketika kita mengalami kecemasan ini ya kalau kecemasan ini sudah mulai muncul itu sangat mengganggu kualitas hidup kita dan apabila mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar atau mungkin melalui instagram saya ya yang ada di pojok sini ya semoga video ini dapat menolong teman-teman dan semoga teman-teman dapat sembuh dari kecemasan yang disebabkan oleh GERD sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya bye